Dokumen-dokumen awal Koalisi Masyarakat Sivil Kalimantan Timur dan DPRD Provinsi Kaltim melakukan pertemuan terkait perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di gedung DPRD Provinsi Kaltim. Dalam pertemuan kali ini, KMSKT membentangkan sepanduk penolakan Raperda RZWP3K. KMSKT menilai Raperda tersebut bisa merampas ruang hidup masyarakat dan merusak bentang pesisir laut. Pasalnya, para nelayan di pesisir tersebut sangat menggantungkan kehidupan serta ekonomi di wilayah tersebut. Dinamisator Jatam Kaltim, Pradana Rupang menuturkan pandemi COVID-19 ini sangat menyiksa para nelayan. Pemerintah seharusnya mengutamakan penanganan pandemi ini. Selain itu, perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sudah cacat prosedur. Karena dalam pembuatannya, para nelayan yang berada di pesisir tidak dilibatkan dalam rencang perda tersebut. Hal tersebut dikhawatirkan akan mengancam kehidupan para nelayan. Penyebaran COVID-19 dan menyelamatkan masyarakat pesisir, melayang tradisional, pekerja, petani, dan segala dari ancaman COVID-19. Daripada menghabiskan energi dalam urusan lagi seperti ini. Ada cacat prosedur, tadi sudah diterima kasih sama teman-teman kelam. Dari sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 ini, rata-rata pertemuan yang digelar oleh Pogja KLHS maupun juga Pogja RZWP3K, 90% itu adalah bukan masyarakat yang berkepentingan terhadap perda ini. Sementara itu, Ketua Pansus RZWP3K, DPRD Provinsi Kalti menuturkan, masukan KMSKT telah ditampung oleh tim Pansus. Untuk itu, tim akan membahas terkait masukan masyarakat agar seluruh nelayan bisa mencari ikan dengan leluasa dan tidak ada tekanan. Pertemuan dari beberapa kelompok masyarakat dan LSM, mereka memberikan poin-poin termasukan terkait penyempurnaan RAPERDA. Intinya bahwa mereka ingin ada keberpihakan kepada nelayan. Jadi bahasa lainnya itu jangan sampai nasib mereka itu, kehidupan mereka itu lebih susah ketika sudah ada perda atau ada regulasi.